Secara pandangan penilaian semata Tentunya kan yang lebih memiliki wewenang itu kan yang berkapasitas itu Seperti psikiater, psikolog gitu kan Nah itu tetap mereka mencari itu Nah kemarin dia nanya Kak, punya rekomendasi psikiater gak? Lah gue kan gak pernah psikiater Gue gila, tapi gue gak pernah berobat Terus gue gitu loh Terus yaudah, ah kebetulan tadi pagi kamu kolaku kan Maksudnya Ini terbuka aja ya guys Jadi Tenovi ini emang bener-bener mau ngebantu Bahkan Tenovi bersedia untuk ngasih kerjaan kalau dia mau Ini catatan ya, kalau dia mau Cuma tetap gue bilang, teh lu udah siap teh Kalau misalnya disuruh apa-apa Nanti tunggu gue sisian dulu Lu puyeng gak teh? Nggak, kan emang karakter kan berbeda-beda dalam arti ya Pasti kita, aku yang harus adaptasi sama dia bukan diadaptasi sama aku Abis itu tetap kan aku kasih, aku pahitnya aku jelasin sama Tenovi Nah Tenovi ini sudah bersedia Kita gak usah bicara nama lainnya saya Jadi Tenovi ini bersedia Pihak-pihak pesantren, pihak keluarga itu Keberatan kalau misalnya pas proses pengobatannya itu di kontenin Dan Tenovi itu bersedia Jadi kalau misalnya setelah pengobatan atau sebelum pengobatan itu mungkin bebas ya Tapi setelah, pas selama proses pengobatan tuh Tenovi itu bener-bener tulus ngebantu Dan itu gue acungin jempol Gitu loh, keren banget Tapi ini Tenovi itu menyalurkannya bener-bener ke psikiater Gitu loh guys Jadi bukan cuma diajok ngobrol Cuma dibilangin gak gitu Ada pengobatannya gak bakal sembuh dia Ini saya buktinya udah sembuh sama dia Paras doang yang gak sembuh Oh masih hidup orang itu? Masih Tapi udah gak ada lagi Iya udah gak berkibar ya dia Tenovi dibilang, udahlah gue ya dibilang suka sama lakinya Tenovi dibilang suka sama lakinya kan gila-gilanya Aduh Kan gak semua orang berani jenglot ya Cah Kalau itu sih ODGJ yang abadi tuh gak bisa sembuh kayaknya kalau dia Kalau ini menurut Tenovi gimana? Ini sih mungkin Yang aku udah liat ya Apa namanya sebagian video-videonya Kok banyak yang nge-repost-nge-repost juga kan ya Di edit apa segala macem Ini sih mungkin Iya bener mungkin salah Apa? Salah dia mungkin baca apa Sekolah aku juga ada kan Apa? ODGJ yang dia baca buku Apa gitu Terus gak ada gurunya dia jadi ODGJ tuh sempet viral juga Gitu Tasawuf, buku Tasawuf Terus Iya betul Tasawuf tuh ada yang komen Itu viral juga Nah akhirnya dia jadi Apa namanya Bukan Ya mendekatkan diri kepada Allah Tapi dia malah menjauhi orang-orang di sekitarnya Yang ada di rumah Apa segala macem Jadi bersikap aneh gitu Nah kemarin aku bawa Ke salah satu rumah sakit Tadinya hanya mau ini aja Cek psikolog Tapi ternyata dia harus dirawat Dan sudah sembuh Udah aku kembali Keluarganya itu ada di video semua Udah normal seperti biasa Udah normal ya Tapi mungkin Setelah itu Dia harus mendapatkan bimbingan agama yang lebih ekstra Agar tidak 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 salah arah ya Betul Betul gitu Nanti kalau emang nih maghribnya mau Kita juga insya Allah Mau bawa rukiyah Gitu kan Kalau rukiyah tuh kan biasa satu ustad Dia kayaknya masih satu komplek dah teh Susah nih Gini Enggak kayaknya Insya Allah dibawa sama ustad Muhammad Paisar Kayaknya oke deh Yang itu Yang spesialis rukiyah itu ya Kayaknya perlu juga deh teh Iya makanya Tapi kan kita tetap harus Step by step Dalam arti kita lihat dulu Hasil Medisnya apa Maksudnya psikolog Atau psikiater Nanti yang dibutuhkan Separah apa Nanti Dilihat Atau mungkin Pas pada saat Wawancara pertama Kondisinya baik Ya berarti kita langsung rukiyah aja Namanya itu Avita Nama aslinya Jadi kalau di Dijawai Tuning itu Untuk anak-anak kiai Dia emang anak kiai? Nah kan bapaknya nukang Oh Gitu Berarti itu mungkin Ini Nanti dia aja Avita Namanya tuh Avita Nah ini tuh Memang sih Gue kalau ngikutin dia tuh Halunya gue yang gila Maksudnya Dan mirisnya Banyak banget orang-orang Yang tidak mengerti Kondisi dia Jadi Kalau Aku Tomliwafa Delta Hesti Bela Sembiring Mimi Peri Itu Di roasting sama dia Kalau kita balik roasting ya Kita sama dong sama dia Iya betul Nah ini ada Sebagian segelintir orang Yang menjadikan dia Bahan Bahan bullying Dalam satu room Itu ada tujuh orang Itu di bullying Dan Ada efek Apa Ada Ada Pembiaran disitu Bingungnya aku Kok kayak begini Dan ini kan kita menjaga nih Kenapa Tenovi itu ambil Ambil langkah seperti ini Jadi Supaya Ini kan dia kalau halu tuh Bawa Gus Bawa-bawa Kiai Bawa-bawa Pesantren Supaya tidak Ada pihak-pihak Yang tersingkung tuh Jadi gak lebih banyak gitu loh Itu yang kita jaga Iya Nah makanya kenapa gue temenin dia ngobrol Biar dia tuh Yaudah deh gitu loh Sama gue aja Ngahalunya Gue gila kok Bisa diajak gila Jangan dibully Orang kayak begitu Beneran dah Orang kayak gitu tuh Biasanya Dia tuh suka Apa ya Dia tuh seneng banget deh Kalau didengar Kalau ditanggepin Dia tuh seneng teh Kayak gak punya tempat cerita Gitu loh Oke Untuk dari keluarganya gimana Keluarganya ini Sore ini kan mau ketemu Sama orang yang nampung dia di jombang Mau bikin surat pernyataan Maksudnya Menyerahkan Maksudnya Kan Kalau mau pengobatan kayak gitu Pihak keluarga juga harus tau Oh iya Betul Nah itu Istilahnya Ngikhlasin gitu loh Ini Anak saya nih Mau di Obatin kayak gimana Saya udah ikhlas gitu Mau ditumbalin juga boleh Tapi itu anak pinter loh Itu anak anak pinter loh Beneranya Kalau menurutku Kurang arahan kali ya Coba kalau kita Lebih mengarahkannya Ke hal-hal baik Itu poin pertama Poin keduanya Lebih mencontohkan Apa yang Ada di hidup ini Gitu Kayak misalnya Kita nolong Nanti kan dia bisa ngeliat Langsung Orang-orang yang di bawah dia Gitu Lebih bisa tau Makna bersyukur kali ya Mungkin aku gak tau Karakternya ya Tapi kalau emang itu bisa Dan itu Bisa hidup dia Lebih Bersyukur Dari Dibanding orang lainnya Dia bantu Itu akan lebih bagus Nah ini kita maunya tuh Dia kan kalau dibawa berobat Itu gak mau teh Dibawa Dia gak mau Karena dia merasa Dini sehat Nah Pihak keluarga Sama keluarga yang nampung Dia sekarang itu Minta Kalau bisa Psikiaternya itu Yang dateng Atau ketemuan Jangan di rumah sakit Jadi dia seolah Apa namanya Seolah ngerasa Oh ini temen kok Pendekatannya tuh Seperti teman Bukan seperti Psikiater dengan pasien Karena udah berapa kali Teh banyak banget Yang mau ngajak dia ke Psikiater Gak bakal bisa Gitu Atau nanti malam Kita telepon bertiga ya Sama keluarganya ya Oke Nanti kita teleponan aja deh Iya Ini harus Apa ya Di ini sih Di jendak cepat Lebih cepat Lebih bagus Karena kasi Siap Ntar malam kita Kita callingan lah Aku rencananya Kalau jadi Ntar malam Laki ku kan lagi seneng riding nih Kalau misalnya jadi Ntar malam mau kesana Kalau jadi Gitu Coba nanti aku hubungin ya Oke darling Aku turun dulu ya sayang ke Thank you ya Salam buat Bukur Siti Oke